Jok, Jok, enak banget hidup lo, udah minta maju lagi, mau berkuasa lagi, kampanye pake duit Tenggara lagi, alasannya kerja ya, disuruh apa bang? Cuti dong, cuti, cuti dong, harus iya, jentuh gitu loh, masa kampanye pake uang rakyat itu memanfaatkan itu, istilah kerja-kerja ada bullshit itu, Kita relawan nasional Prabowo-Sandi, mempunyai pemikiran yang berdasarkan undang-undang dasar 45, pasal 27 ayat 1, mengatakan bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Problemnya adalah di PKPU nomor 22 tahun 2018, Jokowi sebagai presiden dikecualikan, sementara Sandi sebagai wakil gubernur mundur dari jabatannya. Tapi kenapa presiden juga mundur? Harusnya presiden mundur kalau tunduk taat patuh kepada undang-undang dasar 1945. Nah untuk itu insya Allah di Senin, dari kami ada Profesor Hajarti akan berbuat sesuatu, silahkan. Yang jelas, kepada yang terhormat Bapak Jokowi, mungkin Bapak Jokowi kenal saya, dua kali saya dipanggil dia, tapi kali ini saya tidak main-main. Karena Bapak harusnya mundur dari presiden, tidak usah banyak bergerak, berbicara. Besok hari Senin, Bapak berhadapan lagi dengan saya. Ini sudah panggil ya. Bapak Jokowi ya, karena Bapak bukan lagi menjadi seorang presiden. Karena Bapak adalah capres. Capres itu calon presiden, jadi kita tidak punya presiden saat ini. Dengan operasi harus hidup di negara ini. Allah waktunya, kita harus memiliki uang, MKA ini menang atas nama Prabowo dan Sandi. Mari kita menunjukkan keadilan, kematuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Singkirkan Jokowi yang sudah rejim. Kalau Pak Jokowi menjadi presiden, fasilitas itu pasti dimanfaatkan. Meski dia menjadi korupsi, lebih banyak lagi bergerak rakyat Indonesia. Jokowi harus mundur jadi presiden. Bukan jadi saya, jadi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita kasih. Berbeda dengan Pilkada Ibu Bapak Pilkada itu Kalau ada petahana yang nyawal Maka petahana itu Harus cuti di luar tanggungan negara Keluar dari rumah dinas Dan dia menjadi Masyarakat biasa Tetapi untuk Pilkada Tidak demikian adanya Peraturan perundang-undangannya Jadi pada waktu Petahana itu menjadi capres Pada waktu yang sama Dia juga menjadi presiden Oleh karena itu Hak-hak protokoler Hak kesehatan Hak-hak keamanan Itu melekat utuh Sekali lagi Ini juga perintah undang-undang Rikir 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 Rikir